Selama tes seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk CPNS di Kabupaten Bungo terhitung dari 11 hingga 13 Februari, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Bungo mencatat ada 68 peserta CPNS tidak mengikuti SKD dan mereka secara otomatis gugur karena bukan peserta tahun lalu yang dinilainya di atas passing grade. Selain itu BKN Regional 7, Palembang juga tidak membuka tes susulan. Tidak ikut ujian, maksudnya tidak ikut ujian, 68. Ujian bisa berlangsung normal sampai hari ketiga sesi kelima. Kalau barang-barang diperiksa ke 10 BFP itu ada teman nggak, Pak? Kalau barang-barang, kalau selama kita periksa kemarin tidak ada sesuatu yang kita curigai. Alhamdulillah, barang-barang peserta pun sampai mereka selesai melaksanakan ujian, alhamdulillah aman. Wahyu menambahkan peserta yang lulus tes SKD ini belum tentu mengikuti tes SKB. Pasalnya menurut aturan, SKB hanya bisa diikuti oleh peserta yang mempunyai nilai di atas passing grade dan juga akan direngking sesuai kebutuhan alokasi formasi. Contoh jika formasi yang dibutuhkan 3, artinya dicari 9 peserta untuk mengikuti tes SKB. Untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB sendiri, BKPSDM Bungo masih menunggu informasi dari BKR Regional 7 Palembang kapan tes akan dimulai karena panitia CPNS yang melaksanakan tes semuanya dari BKR Regional 7 Palembang. Sedangkan BKPSDM Bungo hanya menyiapkan lokasi dan keperluan pelaksanaan tes saja.